Hai ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang dari tutorial hari ini kita ada tutorial lagi yaitu bagaimana cara mengganti baterai Oppo R5 dengan seri R8106 ini kalau teman-teman punya handphone seperti ini tapi bisa cek serinya adalah R8106 dengan modelnya seperti itu kemudian untuk seri yang umumnya itu adalah R5 jadi kalau misalnya Oppo kita sering di charge cepat penuh kemudian dipakai juga cepat habis itu menandakan baterainya yang sudah mulai berkurang daya simpan yang seperti itu dia sudah mulai berkurang daya tahannya kan untuk sekarang ini handphone ini di keluaran tahun 2015 pertengahan jadi kalau misalnya tahun 2021 mungkin sudah saatnya baterainya harus kita ganti seperti itu dan bagaimana cara menggantinya itu cukup mudah sekali kita hanya butuh openg plus saja kemudian alat bantu kartu kemudian ini untuk bukannya saja dan sekarang kita mau tanya baterainya di mana belinya kita bisa beli di online Shopee Tokopedia Bukalapak dan lain sebagainya tahun di toko support handphone di tempat kita jadi sudah sangat mengirit biaya sekali kalau misalnya kita bisa mengganti baterainya sendiri mungkin tanpa kemampuan untuk bidang elektronik bisa kita lakukan sendiri di rumah mungkin hanya dengan menonton tutorial ini ataupun video ini jadi teman-teman yang bisa kerjakan sendiri di rumah kalau baterai mungkin sekitar Rp50.000 ini sudah menghemat biaya untuk biaya pasangnya kalau misalnya kita lakukan menurut menyuruh jasa servis handphone seperti itu jadi ini tutorial mungkin cukup mudah sekali bagi pengguna handphone bukan bagi seorang teknis handphone jadi bagi pengguna handphone jadi ini tidak ditunjukkan bagi yang sudah biasanya servis handphone yang menggunakan handphone saja ingin coba servis sendiri handphone ataupun mengganti baterai sendiri langsung saja kita tutorialkan ini kita tutorialkan hanya sekali lewat saja karena untuk cara bongkar koper nanti teman-teman bisa cek di playlist servis Oppo bagaimana cara membongkar koper Oppo R5 ataupun R8106 dengan alat sederhana ada di playlist seperti itu nanti langsung teman-teman cek lewat saja di playlist abang dari tutorial secara servis Oppo misalnya ada cara bongkar koper Oppo R5 R8106 disini ada plastik kita lepas saja menggunakan ini saja karena di lem saja dan untuk pasangan nanti teman-teman bisa-bisa lem menggunakan lem iPhone ataupun lem LCD bisa teman-teman bisa beli di online bersamaan dengan beli baterainya langsung saja beli lem LCD belikan saja yang kecil seperti ini mungkin sekitar Rp10.000 terserah untuk warnanya yang hitam ataupun yang mening ini 015 milih harganya kita beli di toko offline sekitar Rp10.000 seperti itu sekalian beli di tempat kita beli LCD di sini juga ada plastik juga kita congel saja menggunakan kartir sama untuk masakan gunakan lem saja seperti ini bisa juga kalau misalnya ini kayaknya kalau misalnya lcd-nya buram karena ini yang tergores ganti saja seperti ini ini pun tutup kopor Oppo R5 itu ada nanti penunggu meja kembali di sini ada baut-baut ya buka semua di disini saja yang bukanya ini 123 123 jadi cukup tiga buah enam buah tiga di atas tiga di bawah yang ada kaitan seperti ini yang dibuka di bagian bawah kalau tidak perlu telah selesai baru kita angkat nah ini ada tiga saja baru 123 123 jadi nampak tiga atas tiga bawah telah selesai bisa kita lihat di sini ada baterainya nih kalau misalnya yang bawa ini 2000 mAh Hai 2000 mAh ataupun 20 miliamper potase 3,8 volt seperti itu dengan model baterainya kalau misalnya teman-teman kita bisa cek di online baterai Oppo R5 dengan seri model BLP 579 tapi teman-teman cek sendiri di online berapa harga baterainya Coba kita cek saja di online Hai senyap baterainya Google Hai ketik saja di online berapa baterainya baterai Oppo R5 dengan seri BLP 579 579 nah BLP 579 kita cari ini kita buka gambar saja ya enak biarnya nah ini BLP 579 ini sudah tampil baterai BLP 579 cek jenis BLP 579 kita ada di bagian sini Hai cek berapa baterainya nah ini Hai baterai Oppo Ayo di sini sekarang cukup mudah sekali untuk beli alatnya seperti itu Hai pecek nah seri harganya berapa nih mohon maaf ini agak lelet handphone henna handphone jadul asus yang sudah lima tahun yang lewat hai 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 sudah tampil eh sini ada tulisan baterai BLP 579 baterai Oppo R5 Oppo R5 ataupun yang 7r8107 ini sama ini 8106 ini tulisannya original ini harganya 120 jadi kalau misalnya nih baterai soketnya sama seperti ini Hai dihargai 120 nanti kalau misalnya kita beli sendiri itu mungkin lebih murah eh eh sudah kalau misalnya kita beli di tukang servis minta pasangan sendiri bisa hampir 200.000 jadi ini kalau misalnya kita beli pasang sendiri sudah 120.000 ini sudah murah tergantung tokonya nih kalau toko karena ditulis ini mungkin original mungkin ada yang tipe lain ini mungkin sekitar seperti itu kalau misalnya ongkos jasa bisa 100.000 mungkin seperti itu jadi kalau harga 120 tambah 100 jadi 220 jadi kalau misalnya pasang sendiri sudah hemat biaya servisnya ataupun jasa pasangnya seperti itu untuk pasangnya mudah kita lepas dulu untuk fleksibelnya ini fleksibelnya kita gunakan kuku saja jangan menggunakan obeng ini sudah lepas untuk fleksibel selanjutnya bisa kita congkel saja menggunakan ini bekas ATM yang rusak ataupun kadang warsa congkel di bagian tengah seperti ini karena baterainya tipis itu mungkin lebih mahal mendorong saja seperti ini karena ada lem untuk pasangnya tanpa lem juga pun kayaknya bisa seperti ini tanpa kita lem misalnya bisa menggunakan lem kertas saja di bawah ini aman karena tidak ada fleksibel lain kalau di bagian bawah ini jangan kita tusuk kita posisikan di bagian atas ini saja seperti itu ini kemudian baru kita angkat untuk pasangnya cukup mudah lagi kita tempel saja kalau misalnya tidak ada lem tanpa kita lihat juga tidak masalah ataupun kalau misalnya ada lem bisa gunakan lem kertas ataupun double tip tempel saja sini dan baru kita pasang seperti ini jadi tidak tidak perlu alat-alat yang repot-repot bisa kita buka sendiri kalau misalnya handphone kita mau ganti baterai itu cirinya bagaimana ini tulisan 2013 malah ini sudah lima tahun enam tujuh tahun mungkin baterainya mungkin kalau misalnya masih kita pakai mungkin cirinya adalah cepat habis baterainya kemudian kalau kita cas itu cepat penuh nah itu menandakan baterainya sudah harus kita ganti mungkin karena sudah pemakaian lebih dari lima tahun seperti itu kalau untuk baterai tadi sekitar 120 itu tergantung toko nanti kita cari toko yang lebih murah untuk cara pasangnya mungkin yang seperti ini jadi cukup mudah kita congkel saja di menggunakan ini bagian dalamnya ini saja seperti itu kemudian lepas dulu untuk fleksibelnya seperti itu baru kita angkat untuk pasangnya nanti kita gunakan double tip ataupun menggunakan lem kertas kalau misalnya tidak ada tanpa kita buka untuk lem kertas juga bisa kita pasang seperti ini saja tekan untuk fleksibelnya krim dorong seperti ini kemudian kita tutup kopernya kita baut yang baut ini saja tiga ini kemudian yang untuk bagian atas bisa kita gunakan kalau misalnya tidak ada lem bisa kita gunakan lem Ibon saja bisa salah rapi mungkin ya ini jangan gunakan lem sejenis arteko bagian baut juga di bagian bawah bagian bawah kita tempel juga menggunakan lem LCD juga bisa lem LCD seperti ini harga online 10.000 seperti itu jadi mudah sekali teman-teman pasti bisa untuk mengganti baterai sendiri dengan tanda kalau misalnya mau kita ganti tuh pemakaian cepat habis kemudian dicas juga cepat penuh seperti itu terima kasih